Sebenarnya mereka itu sayang banget sama ShaggyDog gitu loh Dan ingin memilikinya secara, lu punya gua nih Gak boleh di sharing sama orang banyak Toleransinya tinggi banget di ShaggyDog itu Karena? Gak tau ya, karena orang Jogja mungkin ya Halo, selamat datang kembali di Rewind Hari ini hari yang spesial, kita lagi, kebetulan kami lagi di Yogyakarta Dan kita langsung kontak vokalis yang kalau kita dengerin lagunya tuh langsung kita bisa inget Yogyakarta Selamat datang di Rewind, Mas Heru ShaggyDog Terima kasih Tiara, terima kasih tim Maple Hari ini kita lagi di Suara Dewan Daru Iya, betul Listening Cafe yang ada di Utara Yogyakarta ya, kalau nyebutnya Iya, kita nyebutnya, kalau di sini nih, termasuk Utara yang cukup mentok Utara mentok Ya, kalau orang di sini nyebutnya tuh Barat Iya, oh itu nanti, kalau nanya direction gitu, kamu ditunjukinnya ke Barat Oh nanti ke Barat aja, Utara gitu Kemarin kita sampai buka Maps Iya, itu khas, salah satu khas Jogja banget gitu Iya, oke, hari ini kita bakal ngobrolin soal Mas Heru, hari ini kita bakal nge-reward memori Mas Heru Oke Dan ShaggyDog yang baru ulang tahun ya, 1 Juni Tuh, ya, 26 tahun Wah, oke, tahun depan susia saya ya? Kita sebaya berarti Aku sebaya sama ShaggyDog Oke, tapi sebelum kita ngebahas tentang ShaggyDog Iya Karena kita lagi di Jogja, startnya dari Yogyakarta Mas Heru kan sebetulnya orang Bali, lahir di Bali ya? Iya Lahir di Bali sih, tapi aku bukan orang Bali Jadi, bapakku itu Semarang, terus ibuku Solo Sebenarnya orang Jawa Merantau? Merantau, ya, mereka merantau dan aku lahir di sana gitu Terus, apa yang ngebuat keluarga akhirnya pindah ke Jogja dan tinggal di sini? Mungkin karena sekolah, terus mereka pingin aku sekolah di Jogja Dan, ya, orang tua aku pisah, ya, ibu ke Jogja Terus, yaudah, aku ikut beliau, gitu Dan, yaudah, disini sampai sekarang Udah berapa, 27 tahun ya Di Jogja ini Waktu itu, kan sebenarnya kita bisa bilang Bali dan Jogja adalah dua kota yang punya ambience berbeda Iya, iya, iya Waktu itu lo sempat kayak, pengen balik nggak sih ke Bali? Atau, yaudah ini kota yang baru, gue akan tinggal di sini? Awal-awal iyalah, pasti ada semacam culture shock ya Ya, kayak, kok sepi gitu? Kalau malam kok sepi ya? Karena aku, kan aku di Bali tuh tinggal di legian gitu Di legian dong, biasa rame, siang malam rame gitu Dan di sini, bener-bener, apa, redback gitu ya? Santai, kayak gitu, chill gitu Jadi agak, ya awal-awal Aku bilang sama ibu Kita nggak balik aja lagi nih Tapi karena keadaan, yaudah Akhirnya aku bisa menyesuaikan di sini Dan, waktu itu aku nggak punya temen Di Jogja sama sekali nggak punya temen Adanya saudara aja, kakak gitu Memang udah kuliah di sini Waktu itu di Bali udah ada masuk scene musik atau belum? Oh, belum lah Tahun 95-96 gitu Belum-belum Baru di Jogja Kenal musik gitu Selain itu, ada culture shock yang lain nggak? Karena kan, tadi kita bisa bilang beda banget Tanya orang-orangnya Terus, makanan di sini kan manis Makanan dan bahasa Jadi aku cuma bisa nerima aja Nggak bisa reply Karena aku di rumah sama bapak ibuku Dengerin mereka bahasa Jawa Tapi kalau komunikasi sehari-hari bahasa Indonesia Nah, ketika di Jogja Kan orang-orang bahasa Jawa semua nih Masuk SMA ya Nah, itu agak Aku bilang Sorry, aku nggak bisa bahasa Jawa Aku bilang gitu Cuma aku ngerti Yang mereka omong itu apa gitu Nggak bisa reply aja Maling nggak itu beberapa hal ya Bahasa Bahasa makanan Terus Apa ya, kebiasaan sehari-hari Kayak orang-orangnya nih Lain gitu loh Halus gitu Kalau di Bali jauh Ya kamu tau lah Kamu tau lah Di Bali kayak gitu Apalagi berada di Lumayan di jantungnya Di dekat kuta ya Tapi waktu itu akhirnya masuk ke Tadi scene musik atau Itu berarti di Saidan Iya, jadi ceritanya Aku kan masuk SMA Masuk SMA Terus temanku pertama itu Gitarisku sekarang Si Raymond itu Ternyata Keluarganya itu Musik lah Lingkungannya musik Dan Aku diajak Apa Ke studio Untuk lihat dia latihan Aku nggak ngerti gitu Cuma aku penikmat musik aja Dari kecil gitu Banyak musik Ya terutama di Bali gitu Cuma untuk Kayak Apa Penjalaninya sebagai musik itu Nggak kebayang Nah diajak lah aku Kesaidan Diajak kenalan sama Richard Sama Bandis Terus diajak Ini loh kalau latihan tuh Kayak gini Di studio Kayak gitu Nah dari situlah baru Mengenal Oh Oh main gitar tuh begitu Oh itu pertama kali berarti Waktu Oh orang ngedrum tuh begitu Oh di studio nih harus sewa Dan sebagainya lah Tete bengeknya soal Being a musician gitu Gitu Kalau Scene Underground di Saidan tuh Kayak gimana sih Karena Aku cuman ngeliat di foto Di video Atau juga Di lagu Itu cuman aku membayangkan Cuman kan Mas Heru ada di tempat itu Berada di sana Sepertinya apa Itu eranya punk Iya itu eranya punk Itu waktu itu Jadi Awalnya itu mungkin karena Ada revival ya Pak Kembangkitan kembali Punk itu dari Green Day ya Waktu itu Dari Green Day Terus Akhirnya di Jogja Ada Punk Terus Selain itu juga ada Anak-anak Apa Isi Institut Seni itu Yang udah Udah bawa culture Mohak Dan sebagainya gitu Nah akhirnya Pada kumpul di Saidan Sebagian kumpul di Saidan Dan ternyata Ada anak Grindcore Ada anak Trash Metal Ada anak Hardcore Ada Reggae Dan kami sendiri Sky Jadi Akhirnya Ngumpul di situ Tiap hari Di Saidan Tapi itu dimana Itu kan sebuah gang ya Maksudnya Belum bisa Ya udah pada Ini gang kecil ya Kira-kira Setengahnya ini ya Setengah kita ini Terus Pada jongkok Di pinggir gang itu Sampai memanjang gitu Terus parkirnya juga Motor tuh memanjang Sampai jauh gitu Kayak gitu Hampir tiap hari gitu Ada acara tiap hari Atau Enggak ngumpul aja Ngumpul aja Iya nongkrong ya Nongkrong aja gitu Karena ya Kultur kami waktu itu Ya Belum ada Medsos Seperti zaman sekarang ya Harus ketemu gitu loh Harus face to face Palingnya telpon kan Telepon gitu Kalau orangnya gak ada ya Oh yaudah Kalau sekarang kan bisa Cari acara lagi ya Whatsapp yang lain gitu Kalau dulu gak bisa kan Yaudah itu Karena itu lah Tiap hari kami nongkrong gitu Kenapa Saidan ya? Teman kami banyak kali ya Aku punya teman Sendiri Nanti personil yang lain Punya sendiri jadi satu gitu Jadi Connected gitu Disitu Nongkrong Karena kalau Apa Dari ceritanya itu Kayak mungkin Adalah momen dan tempat Bersejarah untuk Mas Heru dan teman-teman Aku pikir ya sih Disitu kita Ada band yang terbentuk Band baru yang terbentuk Terus Kadang ada teman-teman dari Luar Jogja juga Kesitu Jadi tempat Ngumpul Tempat diskusi Kadang jadi event Atau kadang Bullshitnya gak jadi apa-apa Ngobrol aja gitu Itu tetangganya Biasa aja dengan Orang-orang yang Dumpan rumahnya Iya di komplain lah kita Komplain Kayak Mau jadi apa Misalnya kayak gitu Mau jadi kalian Mau jadi apa Gitu-gitulah Standar Komplain tetangga Yang ngerasainya Alkohol juga banyak Banyak ya Banyak Pakai jerigen Kadang-kadang Karena orangnya banyak kan Isinya Isinya itu Apa Zaman dulu itu Lappen itu Lappen itu Minuman Kas Jogja itu Dari Dari tebu Nah itu Kadang pake jerigen Kadang-kadang Nih Nih gitu Biar gak Biar gak lama Nuang Orangnya kan banyak Eh bener Dituang ke gelas kan Gak langsung diminum Kadang-kadang langsung Dari jerigennya Kayak Oke lah Kelamaan Nih di oper gitu Itu ya Paling itu Terus Zaman Itu apa ya Vodka Wiskinya Mansion Vodka yang ini Yang kecil Botolnya Itu lokal Atau Enggak Buatan Buatan Indonesia Tapi bukan lokal ya Buatan-buatan Tapi setelah itu juga Berarti gak jauh ya Dari Mas Mas Hayro ke Jogja Terbentuklah Shaggy Dog Di tahun 97 Ya 97 Itu awalnya gimana Dan Kayak awalnya Namanya agak absurd ya Lampu dan sendal nyepit Iya betul Itu kan Inisiatornya Itu kan Ini Basisku ya Bandis Ya Bandis itu Waktu kita Balik lagi ke cerita yang tadi Aku sama Raymond Diajak main ke Saidan Dikenalin keluarga Saidan lah Dan keluarga Saidan ini juga sudah Bermusik Mereka Omnya Gitar Nyanyi Siapanya Pokoknya itu Kelilingnya musisi lah Disitu gitu Dan Bandis sudah ngeband duluan Ngeband antar kampung gitu lah Antar Kadang-kadang di kampus gitu Dan dia bawain Waktu itu Netral Lagunya netral Kayak gitu Terus namanya Lampu Aku gak ngerti kenapa gitu Karena dia liat lampu Mungkin ya Oh mungkin Berharap apa Terang Masa depannya Bagaimana Masa depan bandnya itu Ya itu dia Punya band lampu itu Dan Aku nonton gitu Aku nonton Jadi Bandis itu Ngebass sambil nyanyi Gitarisnya Raymond Dan drumnya ada temen gitu So Ya udah nonton Oh gini toh Ngeband gitu Terus Pada waktu itu juga Aku baru dengerin Green Day Baru dengerin Green Day Dan Bandis nih Pengen bawain Green Day Cuma katanya Dia gak bagus lafalnya Bahasa Inggris Bahasa Inggris gitu Karena aku dari Bali ya Kayaknya aku bisa deh Kayaknya aku bisa Nah mulai dari situlah Bibit saya gitu Terbentuk Akhirnya Ada acara 17 Agustus gitu Oke kita tes nyanyi Itu pertama kali? Iya Di Saitan gitu Dan cuma Gemeteran lah Ya kayak Seumur-umur belum pernah Yang namanya naik Pentas gitu Kecuali mungkin di TK Ya udah akhirnya naik Ke Pentas di Saidan itu Suruh minum dulu Bantis Nerves ya Kelihatan banget lah Ini minum dulu Ya udah ditonton sama Pak RT Pak RW Ibu-ibu Oh yang nonton Dia kena acara Acara kampung kan Di lapangan Badminton Gitu Nah disitu Rame tau yang nonton Ibu-ibu dan Rame Cuma Mereka bingung aja Ini Lagu Band apa sih Gitu kan Band apa Ya Itulah pertama kali kami Manggung Waktu di titik itu Mungkin gak kebayang Lu pernah kebayang gak sih Akan 26 tahun Wah ya gak Sama sekali Bahkan Kebayang untuk Satu Kebayang untuk menjadi Segidok aja Gak kebayang Terus dua Untuk Selama ini Juga gak kebayang Apalagi Kebayang sampai Keluar negeri Udah bener-bener gak kebayang Jadi Perjalanan kami Sampai kesini Organik Waktu itu Ada cita-citanya Berarti bukan sama sekali Gak ada Bukan sama musik Enggak Enggak Jadi Waktu itu Apalagi habis dengerin Green Day kan Oh Green Day ini Punk ya Gini Aku kan suka diggingnya Maksudnya Kalau aku Misalnya nih Memakai sesuatu Mendengarkan sesuatu Aku suka Cari belakang Ini apa sih Misalnya pakai Sepatu Dogmart Oh dogmart Oh dogmart itu sejarahnya Bagaimana sih Oh ternyata Begini Nah itu Punk itu juga Gitu Oh Green Day ini Punk ya Berarti ada grup Punk yang lain dong Karena katanya ini Apa Dulu Punk itu udah Dari dulu Mau dicariin lah Oh ada Sex Pistols Ada Macem-macem Nah akhirnya Kembali lagi Ke cita-cita gitu Oh kalau Punk itu No future Jadi waktu itu Kita sepakat No future aja Udah gak ada Gak tau mau jadi apa Gitu Gitu Semacam gitu Jadi bukan Punk Bukan juga Pada saat itu Oke Gue gak akan Di sini juga Iya Oh kalau Punk itu Salah satu Slogannya No future Jadi kita gak ada Gak ada cita-cita Ada freedom Ya ada freedom Ada no future Kayak gitu kan Ya kayak Sorry Fuck the system Dan sebagainya Kayak gitu ya Kayak gitu lah Yang kita anut Waktu itu Kita harus hidup Semau-maunya Kayak gitu lah Jadi gak ada Oh ini band ini Harus besar ya Nanti Gini-gini Gak ada gitu Kenapa tapi Akhirnya ada album pertama Dengan Dengan pemikiran Bahwa No future Dan lain-lain Tapi Kalau lama-lama Ternyata ada future Dikit-dikit Pelan-pelan Iya Kok banyak yang suka Ya gitu ya Setelah kita Punk-pangan Dan sebagainya Nenemuska Oh ini apa lagi nih Gitu Kayak reggae Tapi ada punknya Temponya Reggae tapi kok cepet Gitu Akhirnya Kami menemukan bahwa Uskani menarik ya Ini lagu kayak Karakternya kita banget deh Tiap hari seneng-seneng Kayak gitu-gitulah Yuk kita mainin lho Kita coba mainin Dan akhirnya cocok Wah enak juga nih Dan orang banyak yang suka Nah itulah disitu Akhirnya Bandis Aku manggilnya Pak D Pak D Bandis Menemukan nama Shaggy Dog juga Pada saat itu Ya udah Akhirnya kita lanjut nih Wah tambah banyak Tambah banyak Dan kita semakin Cukup sering diundang Untuk main ke Dulu acara kampung Antarkampung gitu Tujuh belasan Apalah ke Hari Sumpah Pemuda Apa gitu Terus Kadang ke kampus juga Berarti nonton masih ibu-ibu Enggak nih Udah lumayan ya Anak muda nih yang nonton Keringetan dan Berbau alkohol itu Iya dan ini Oh mereka juga kan baru tau ya SKA gitu Meskipun musik itu udah lama Udah dari tahun 70-an Oh bisa dibilang berarti Kalau untuk Yogyakarta Yang pertama adalah Shaggy Dog Iya betul Untuk di Jogja ya Kalau di Jakarta kan Udah cukup banyak waktu itu Ada Ya hampir Barengan berangkatnya Sama Tip X Sama Jun Van Gangfu Dan lain-lain Waktu itu 20 ribu kopi Untuk album pertama Iya 20 ribu tuh banyak Banyak ya Pada waktu itu ya Untuk apalagi untuk ukuran Istilahnya indie label ya Kita kan emang Seaggy Dog Tidak ada label besar Yang support Seaggy Dog Pada waktu itu Dan Kami Patungan Terus Bikin album Dan jualnya juga Dititip-titipin Ke Toko kaset Beberapa ke distro Beberapa Belum ada online ya Belum ada marketplace Waktu itu ya Belum ada toko hijau dan toko Koren itu ya Belum Nah itu ya Cukup Sebuah prestasi Kecil lah Pada waktu itu ya Promosinya gimana maksudnya Buat yang kita sekarang Ngebayangin tuh Kayak gimana Akhirnya bisa 20 ribu kopi itu terjual Dengan promosi dan Distribusi yang Waktu itu dilakukan Kalau dulu itu Penting Untuk melakukan Tour radio Jadi misalnya kita habis Release album Ya kita tour Dari radio ke radio Di Jogja ada berapa radio Misalnya 5 radio Terus Nanti meluas lagi ke Solo Ke Purwokerto Kayak gitu Itu salah satunya Seperti itu Dan Penempelkan poster kan Di toko kaset Biasanya Di depan toko kaset Itu ada kayak Board gitu Ada papan Itu untuk Releasean baru Nah itu Kita minta tolong Temen-temen juga Yang ada di luar Jogja Untuk Nempelin dimana-mana Ya itu beberapa cara Seperti itu dulu Waktu itu Aryan juga sempat ngomong Hal yang sama Oh gitu ya Iya ditempelin-tempelin Terus Sisanya dari mulut ke mulut Terus pas manggung Dibawa Dia umumin Adlib gitu lah Di atas panggung Semuanya dilakukan secara organik Iya Analog lah ya Belum digital Itu album pertama Kan mungkin album pertama Sesuatu yang gak ada beban Iya Kayaknya gue tuh Ngebayangin Itu fun banget Untuk proses awal-awal Sebuah band Iya itu sebenarnya Karena fans kita itu Menanyakan Kok gak bikin album Banyak yang nanya gitu Karena Waktu Shaggy Dog sering manggung awal-awal Itu sering cover Band orang Band-band ska luar negeri Lama-lama ya Kita pikir Bikin ini sendiri yuk Bikin lagu sendiri dong Gitu Dan ya memang Asik lah pada waktu itu Tapi ternyata Di album kedua Tidak semudah itu ya? Iya betul Kami terimbas Trend ska yang menurun juga Jadi karena ska ini dulu Cukup besar Terus di Sama Industri di Peres habis-habisan lah Sampai Taraf tertentu gitu Iya sampai orang bosen gitu Ya trend lah Iya 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 Akhirnya Turun Bisa langsung gitu ya Iya turun seret Gitu Dan What goes up Mas goes down kan Pasti Ya udah akhirnya turun Nah saya gidok itu Kena imbasnya Akhirnya yang Contohnya ya Album kedua kita Wah Sangat rosot Penjualannya gitu Itu salah satunya berarti Bisa dibilang yang tadi Gara-gara Industri itu Apa namanya Apa namanya Kayaknya seakan Exploitasi Oh ya itu Itu loh dari tadi Tak pikir Mengeksplorasi lagi Eksploitasi Mengeksploitasi Sampai Taraf tertentu Dan udah Pasti bosen lah Apa aja Apa aja pasti Bukan hanya ska Kalau kamu dijijilin terus kan Seneng-seneng Seneng-seneng lama-lama Itu dia Sampai akhirnya Ngejual motor Iya Waktu album kedua itu Sampai itu Yang gak adain motor Kalau gak salah Mas Haru Manager Manager kami ya Mehmet itu Gak adain motor Minjem duit Kayak gitu Buat untuk bikin album kedua ini Dan itu juga berpengaruh pada job Itu si turunnya Trend ska itu Jadi jarang banget Panggung pada saat itu Jarang Dan akhirnya Jadi jobless Akhirnya semacam Pengacara ya Pengangguran banyak acara Ini gitu Menganggur Tapi acaranya ada aja gitu Akhirnya kami bahkan Kerja sampingan gitu Sebagai Sebagai Kerja di perusahaannya Kakakku Dia punya perusahaan Handicraft Kerajinan Kayak bikin Koster Apa Alas piring Ya itu Kita bikin itu Satu Eh semua personil Hampir semua personil Ada yang pulang ke rumah lagi Kayak gitu Ada Itu Ibaratnya untuk Biar Ada pemasukan Ada pemasukan Ya dan Kami gak mau jadi pegawai negeri Waktu itu Untuk berpikir untuk Apa Ngantor aja Kayaknya udah Too late Kenapa Kenapa Ya karena sudah menikmati Hidup sebagai musisi itu Enak gitu Tapi disitu gak enak Lagi Nah ya itu lagi gak enak Kita Apa Kayak Diskusi Apakah Kita akan Pisah Kita Kita nyari kerjaan sendiri Atau kita bareng Tapi ngerjain sesuatu Bareng-bareng Akhirnya ya kita Ngerjain sesuatu Bareng-bareng Yang penting tetap Jadi Anak band Tapi ada pemasukan Sementara itu Ya bikin lagu lagi Biar bisa Balik lagi Back on track Back on tracknya Tapi dari yang tadinya Independen Ke major level Ya Waktu itu Yang menjadi titik balik Itu kan lagu Saydan Di Saydan Nah itu Back on track lagi Sebagai Band yang Ya tour lagi lah Band yang seharusnya Apa yang band lakukan lah Tapi kan Walaupun Akhirnya ada di Saydan Dan lain-lain Tapi untuk pindah Ke sebuah major level Kan sesuatu yang berbeda Dari yang Spirit dan segala macam Itu ada kesulitan gak sih? Iya Karena Pokoknya gini Kami sepakat Sama Label waktu itu Bahwa Oke Kita kerja sama Tapi aku jangan diatur-atur ya Gitu Dan mereka mau? Mereka mau Kebetulan waktu itu Mereka mau Maksudnya Kita dulu ya Dulu Gak tau kalau sekarang Major label dulu Itu kan ngaturnya Banyak banget nih Dari Kamu besok Tampil di publik Begini ya Ngomongnya begini ya Kayak gitu Sampai banyak hal Yang diatur lah Iya Dan Kita gak mau digituin gitu loh Kamu mau Apa gak Ini musik Gak jangan diotak-atak Akhirnya dia mau Ya udah akhirnya Untuk Waktu itu album ketiga Namanya Hot Dogs Yang mana di dalamnya ada Lagu Disaidan Anjing Kintamani Itu kita sama EMI Jadi mereka maksudnya Ngedenger dulu Dan akhirnya Oke lo gak apa-apa Kita gak atur-atur Karena Mereka yakin dengan Album ini Ya mereka yakin Ya udah kita Sign satu album Tapi lo yakin gak Pada saat pembuatan Apa Tadi albumnya Hot Dogs Hot Dogs Kayak oke ini bakal Bikin back on track Yang jelas ada satu lagu yang Kita suka banget ya Waktu itu bareng-bareng Itu lagu Disaidan itu Dan orang-orang juga suka Di tongkrongan kita suka Setiap kemana-mana suka Kadang kita bawain di panggung juga Orang nyantol gitu Wah ini kayaknya oke ini Gitu sih akhirnya Ya kejadian emang bener Iya bener Tapi waktu itu Saidan masih sama Seperti yang awalnya Siya Gidok Terbentuk Maksudnya Ambience-nya masih sama Oh masih Di tahun itu Di tahun itu masih Waktu itu tahun 2003 Itu waktu Disaidan itu rilis Tapi Di waktu yang bersamaan juga Lo dihadiri sama fans Oh iya Gara-gara masuk major label Sama Polisi Skena Ya Itu yang kena langsung Itu yang pegang HP-nya Saya Gidok sih ya Manager kita waktu itu Yang memet ya Yang inilah Bacain Ya Sebenarnya mereka itu Kita pernah ngobrol loh Soal ini sama teman-teman Sebenarnya mereka itu Sayang banget sama Saya Gidok gitu loh Dan Ingin memilikinya secara Punya gue nih Gak boleh di sharing Sama orang banyak Intinya gitu sih Gitu loh Dan mereka kecewa Karena Saya Gidok masuk ke Major label Dan Ya namanya Major label itu pasti akan Amplifikasi Jadi gode banget kan Emang Karena dia Mereka punya jaringan ya Radio, TV dan sebagainya Mereka Si major label pada waktu itu Punya itu Makanya jadi Jadi meledak banget gitu loh Nah mereka gak rela itu Bahwa saya gila aku jadi Punya orang banyak Gitu loh Jadi gitu dan Tapi outputnya itu Maki-maki Wah lu anjing lu Gini-gini Blah-blah Blah-blah Gitu Sampai ada ininya kan Pengadilan Ya kayak gitu Kita pernah di Diadilin gitu Ini ada apa lagi Aku pikir Kalau itu Gara-gara kita main Di satu event Terus Sponsornya itu Salah satu Minuman terkenal Internasional Dan Kita diadilin gitu Kenapa kok main Di acara Kayak gini Kita ini kan punya movement Maksudnya kayak Sky Ini kan Part of Underground movement Kayak gitu Pada waktu itu memang Keras banget Yang kayak gini Gitu-gitu Yaudah kita Argumen kita bahwa Oke Tapi kamu mau gak Bayar latihanku Nah Aku nih sampai rumah Ditagih duit Bukannya gimana Gitu Akhirnya kita Maksudnya kita Kasih argumen Yang logis lah Gitu Karena gini loh Soalnya begini-begini Akhirnya Mereka menerima Gitu loh Harus sesuai manual Tapi Mereka jumlahnya banyak Yang Mengadil Bukan mengadil Yang datang Terus ngomongin Soal ini Jadi kayak kalian Ngerasa di Oh gak Gak banyak Gak semua Misalnya orang berapa Gak semua Ada yang cuma Mendengarkan aja Setelah itu Album-album yang lain Tapi Mas Heru dan teman-teman Tidak pernah ke Jakarta Maksudnya Merasa Bahwa Yogyakarta Adalah tempat Kalian bisa bermusik Pindah gitu Kan kayaknya kita bisa lihat lah Band-band yang lain Atau mungkin band-band yang sekarang Apalagi di kota-kota lain Ngerasa bahwa Jakarta adalah tempat Lo bisa bermusik Dan menghasilkan Tapi Shaggy Dog dari dulu Bahkan udah 26 tahun Gak pernah ngerasa Lo di Yogyakarta Dan bisa Dulu itu memang Memang dari dulu ya Maksudnya Mindset untuk Kamu kalau nge-band Itu harus ke Jakarta Biar 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 gede Dan sebagainya lah Cuma kalau Shaggy Dog Memang dari dulu Memutuskan untuk Untuk di Yogyakarta Dari suara terbanyak Kami voting Dari sini aja Karena Karena terlalu cinta Jogja Mungkin ya Maksudnya Dia berkarya disini Enak gitu loh Bisa mikir Terus Kalau di Jakarta Wah kita harus Macet nih Nanti kapan ya Kita bisa Ngelamun Mikir lagu Ngelamun Sambil ngopi Wah aku punya lagu nih Kayak gitu Mungkin ya itu Salah satu pertimbangannya Mungkin ya Dari Jogja bisa kok Bisa kok Bisa kok Meskipun mungkin Ya kamu mau Apa sih Mau beli Ferrari Enggak juga Karena Yang penting cukup Bisa lah Dari sini Apalagi sekarang Apalagi sekarang Waktu itu kan Belum ada TikTok dan sebagainya Ya Shay Gidok juga main TikTok ya Oh punya Joget-joget mas Belum sampai tahap itu sih Cuma ya ada yang Ini sekarang kita ada yang Ngejalanin TikToknya Oh bukan mas Erwi ya Sebagai atin Apa yang ngebuat Jogja itu tempat yang Tadi Aman safe place-nya Shay Gidok ya Safe place ya Kira-kira seperti itu sih Cuma ya Kadangnya Jakarta Dalam waktu Ya seminggu Dua minggu Kalau ada Memang ada yang Harus dilakukan disana Berarti kalau band-band baru Misalnya kita ngomongin Jogjakarta aja Bisa kok Lo gak harus ke Jakarta Untuk menjadi Sebuah band yang Sustainable Ya bisa Betul Maksudnya Ini sudah kami lakukan juga Apalagi Sekarang Fasilitasnya banyak banget Dan itu It's all free Maksudnya kayak Instagram Youtube Dan sebagainya Kamu Youtube itu Kamu kayak punya Stasiun TV sendiri Ya kan sebenarnya gitu Cuma Apa yang mau kamu sajikan Kan tinggal kreatif Kreatifitas masing-masing Kalau dulu kan Harus ke TV Apa-apa itu harus ke TV Jadi Kayak Segi Dok main di Inbox SCTV Waktu itu acara-acara Pagi lah Itu harus kami datengin Supaya bisa Lagu baru kami Atau album baru kami Itu dikenal orang Se-Indonesia itu Harus didatengin Seru gak mas main di Inbox sama Dahsyat? Ya jam 4 itu udah make up-an Masih ngantuk Ya di touch up Di tipis-tipis Gila nih Mata pedes nih Tapi demi ya Udah lah Gimana pengalamannya Main di acara-acara itu? Penontonnya Unik-unik ya Unik-unik ya Unik-unik Terus Ya kadang Minus one Jadi ngapain bawa band mas? Kenapa? Kan minus one Ya kan harus ada figure-nya ya Dibulin banget Terus Ya kayak gitu Terus Apa ya Itu dari pagi nyambung Dari acara pagi A, B, C, D Kan banyak waktu itu Tahun Tahun berapaan sih? 2000-an gitu ya 2000-an banyak Inbox, Dahsyat Ada 4 atau 5 lah Dan penontonnya itu Sebagian ada yang pindah acara Yang lain juga Luh, kok kamu lagi? Oh mungkin mau nonton Mas ya kan? Iya, jangan nonton ya Bukan dibayar Bukan, ada koreonya Oke Tak apa aja Ya sekadang tak aja ngobrol Dari mana? Ada yang dari Luar Jakarta juga Kayak gitu Ya disitu juga ketemu band-band Yang baru ngerintis juga Waktu itu ketemu siapa aja? Band-band pop sih biasanya ya Band-band pop dan Dan aku juga baru tau bahwa Dari acara pagi itu Aku ngobrol sama salah satu band pop Yang terkenal gitu Bahwa mereka itu Ternyata bentukan Gak saling mengenal Dia label itu membentuknya Ini, ini bassnya Ini, ini Jadi dia cerita Aku tuh gak kenal Mas sama Bitalistku Ya nah itu Adalah yang gak Begitu-begitu Di jaman itu Mungkin emang itu Caranya lo ngeband Untuk menjadi sesuatu Mungkin pada saat itu Salah satunya Mungkin caranya Seperti itu Cari vokalisnya yang Ganteng, tinggi, putih Sporty Ini ambil Terus ini Kayak gitu Jadi bentukan gitu Aku juga baru tau Iya, iya, iya Aku juga baru tau sih Karena bayangan ngeband Kan pasti temen-temen Iya, iya Gak juga Bahkan sekarang pun ada Sekarang pun ada Mungkin kita ngomongin 26 tahun tuh Bukan waktu yang sebentar Untuk sebuah band itu ada Untuk sebuah band itu Bisa produktif Iya Tapi ada gak momen Dimana Mas Heru Kayaknya udah gak deh Hmm Iya Iya Kadang-kadang ya Rasa jenuh tuh Pasti ada lah Maksudnya Kamu Jadi tukang kayu juga 26 tahun tiap hari Gila nih tiap hari Pasti ada Ada Rasa jenuh tuh ada Nah Kalau aku Pribadi Aku banyak Banyak Bikin proyek Kecil-kecil di Selain Segi Dog Kayak Dabute Dabute Ya kayak gitu Terus aku sendiri Atas nama Herua Terus Aku ada Warung Heru juga kan Tempat nongkrong Nah itu Salah satu caraku Untuk mengatasi Apa istilahnya Kejenuhan ya Di band itu Nanti balik lagi ke Segi Dog lagi Seneng-seneng lagi Iya kadang Jadi banyak hal yang dilakukan Buat Biar gak jenuh aja Tapi sejarah tim Ada gak Kayak Momen-momen Apa ya Kan pasti 26 tahun tuh Gak mungkin mulus-mulus aja Iya Ada kayak Eh hampir nih Hampir bubar Enggak sih Gak pernah Jadi Toleransinya tinggi banget Di Segi Dog itu Karena? Gak tau ya Karena Orang Jogja mungkin Kalau ada sesuatu yang Gak beres gitu tuh Jarang apa ya Terjadi Gesekan Atau konflik Langsung itu gak pernah Kita selalu Yaudah ayo meeting Ngomong Eh kemarin Jangan gitu dong Gitu Gak tau Kalau gak seneng ya ngomong aja Tapi Disampaikan baik-baik aja gitu Kalau gak ada perbedaan pendapat Soal apa gitu Ya dicari jalan tengahnya Yang paling oke gitu lah Udah gitu sih Seingatku gak ada yang Pernah sampai Apa gak ngomong berapa hari gitu Gak pernah Oh iya? Iya gak pernah gitu Kita selalu ketemu Kita selalu ketemu Dan mungkin ini juga Salah satu keuntungan tinggal di Jogja Deket-deket semua Rumahnya si Richard Disitu Pasti ketemu tiap hari gitu Karena aku lihat At least mungkin di lingkungan aku Misalnya satu band nih Tapi misalnya kita dari Tangerang Dan dia harus ke Jakarta Betul ya Itu masalah geografi berpengaruh terhadap sebuah band Iya Karena Kelanggengan ini kan Dasarnya komunikasi Sustainability Komunikasi harus ketemu terus Paling gak Berapa hari sekali ketemu Ngobrol face to face Nah ini mungkin salah satu Yang bikin Shaggy Dog Bisa lama gitu Gitu sih Eh tapi salah satu yang Ini menurut aku Dan yang aku nonton di dokumenter-dokumenter Sebuah band Salah satu permasalahan dari sebuah band adalah Ketika salah satu personilnya mengalami Star Syndrome Oh iya mungkin ya Pernah gak dia Gak ada Nandari kita tuh gak ada masalahnya Tapi kan Itu kan Bukan masalah ya Bagus malah ada Tapi maksudnya Mas Heru punya banyak fans Masih banyak DM gitu kan Kayak ada Gimana caranya biar kita menghindari Star Syndrome Star Syndrome gitu Jadi kalau aku pribadi Maksudnya Hanya ketika di panggung aku itu Star Heru Shaggy Dog gitu Tapi ketika turun panggung ya Heru saja Maksudnya Apa ya Ya bisa ngobrol lah Kayak orang biasa aja gitu Wah gak aku copot topiku aja Aku gak ketahuan siapa kok Serius Tak copot topiku itulah salah satu Benefit aku pake topi dari dulu itu Begitu aku misalnya mau makan Di tempat umum gitu Pak lepas aja topiku Kamu gak tau bener Serius Oh iya Aku gak tau itu kamu ya mas Soalnya gak pake topi Ya gitu Jadi kalau Jawaban simpelnya ya Ya tadi Ya hanya di panggung aja Gitu Kalau kami loh ya Kan orang band lain-lain Beda Orang lain-lain juga gitu Kalau misalnya sebuah band sekarang Ya Pengen Sustainable Seperti Shaggy Dog Kira-kira ada gak Kiat-kiat Atau tim centric Yang bisa mas Heru Salah satunya tadi itu Komunikasi Sering-sering ketemu Nongkrong Iya ya Sering nongkrong bareng Namanya anak band itu Salah satu fondasinya adalah Nongkrong Menurut gue nongkrong bareng ya Nongkrong bareng Ngobrol gitu Maksudnya Ya gak usah tiap hari Mungkin tiap tiga hari sekali Jangan sampe Gak pernah ketemu Yang ketemunya Oke besok ketemu di panggung ya Gitu-gitu gak Menurut gue kurang sehat sih Kalau Kalau mau Band ini lama ya Gitu Band pake rasa Tapi dengan kesibukan mas Heru Dan temen-temen Masih bisa ketemu Masih tadi malam aja ketemu Makanya karena deket Karena Sekarang geografis Deket Gitu Iya Terus Kadang sore ketemu Richard Kadang ketemu gak Gak selalu ngumpul bareng semua sih Tapi Pisah-pisah ketemu Kadang ketemu di studio juga Gitu Jadi jawabannya bukan LDR ya Kalau mau ngeband Agak berat itu Geografis penting Ya penting Komunikasi Oke Kemajuan teknologi Orangbuannya kebanyakan main HP Apa ya Ini orang Anaknya gak diurus Mungkin kita jadi Annabelle aja Analisa gembela gitu Kalau lagu Saidan ya Kalau Kamu diajak minum Harus siap Karena Angkat sekali lagi Angkat sekali lagi nya terus loh Angkat sekali lagi Angkat sekali lagi ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya